Barang-barang yang lain, sorry to say, di retail banyak, tapi kan nggak durable. Saya menggunakan bur dari produk Pak Rita, bagus, awet, tidak ada gendala. Kalau seringnya dipakai di proyek kondisi seperti ini, gerinda buat fotogramik sangat membantu sekali dalam pekerjaan tersebut, dan kualitasnya pun cukup baik. Saya sering memakai rotary hammer, sangat mudah untuk saya bobok tembok, dan kemudian biasanya saya juga memakai cordless drill, di mana sangat memudahkan para tukang untuk mengerjakan pekerjaan arsitektural, apalagi arsitektural itu memang banyak beberapa detail bangunan yang memang memerlukan beberapa kompetensi, ataupun durability yang sangat baik daripada bahan tersebut. Bor atau mesin potong lainnya, mesin kayu atau apa, bagus, bikin cepat lah sama pekerjaannya. Biasanya saya menggunakan anet itu untuk memotong esi, sangat membantu mempercepat pekerjaan kita. Tidak pernah ada gendala untuk di lapangan, dia membantu juga untuk pekerjaan kita. Kami biasa di lapangan menggunakan jenis alat contohnya cordless drill sama rotary hammer. Kami ngakui, untuk kepraktisannya sangat membantu dalam memangkas waktu kerja. Untuk mobilitasnya juga sangat teruji, dan juga untuk durability terhadap tahan panas, maupun pemakaian dalam jangka waktu yang panjang. Itu alat awet, terus biasanya pakai bore sama mesin luter. Saya menggunakan produk bermakisa sama gerinda, makisa. Mesin door dan gerinda, dan lain-lainnya. Biasanya untuk keperluan proyek ya, ada drill sama gerinda. Kalau untuk JJTool sendiri, mereka menyediakan desain dari produk yang sangat simple, maupun juga dari bahan material yang untuk digenggam, dan juga durability dalam jangka panjang, sehingga memudahkan kami dalam efisiensi kos untuk operasional di lapangan. Sangat membantu sekali, apalagi produk bermakisa itu mesinnya itu tahan lama, awet, jadi nggak gampang rusak. Pekerjaan saya hasilnya bagus. Tahan lama dan rapi. Enak dipegang. Memuaskan. Mempercepat pekerjaan saya, karena saya kerja buruk. Sangat mudah kami pakai, sehingga target pekerjaan kami juga menjadi lebih cepat, sehingga juga waktu dan efisiensi kos sangat lebih terjamin. Untuk JJTool sendiri, karena barangnya memang disesuaikan bentuknya dengan ergonomi. Kita sebagai pemakai, seperti gendelnya memakai karet, jadi nggak gampang basah atau tidak gampang licin, jadi memudahkan kami untuk menghindari yang ada troubleshoot dalam pengerjaan proyek. Nggak perlu sembilan-dua bulan service, karena ini awet. Lebih cepat, nggak goyang, nggak apa, dari mesinnya juga, tahan panasnya juga, iya. Untuk memakainya sendiri ini bisa dipakai dalam jangka yang sangat panjang, tidak hanya untuk satu proyek saja, tapi bisa untuk beberapa proyek kedepannya. Daya tahannya bagus, bisa tahan lebih dari 3-4 tahun selama dipakai. Banyak makin nawan. Alkantunilah nggak gampang rusak. Banyak dipakai orang. Daya tahannya oke dan awet. Tahan panas dan bagus lah barangnya, kalau kita kokoh juga, iya. Sangat baik. Tidak mudah rusak. Termasuk yang awet. Tahan panas, terutama dalam pemakaian jangka waktu yang sangat lama dan juga tahan banting. Ada sisi positifnya di bagian lampunya tersini yang bisa kita kerja dalam ruangan yang cukup gelap. Dan itu sangat kami butuhkan untuk ketepatan pekerjaan maupun efisiensi waktu. Untuk produk JGO Tools sendiri yang produk hand tools, bentuknya sangat ergonomis, bahannya juga dari rubber, dipegangnya sangat firm. Ini sangat dibutuhkan ketika pekerjaan di lapangan yang begitu berat. Paling penting adalah durability, di mana Makita juga punya garansi. Di retail banyak, tapi kan nggak durable, kita mesti ganti baru. Kemudian juga barang-barang Makita juga tahan panas. Memang kondisinya juga tidak memungkinkan, memang kita harus naruh rapi, harus naruh dengan pelan. Makita ini barang-barangnya dan JGO Tools juga durability-nya juga bisa ngikutin kita pekerjaan lapangan di Indonesia lebih tepatnya. Jauh perbedaannya pasti ada setiap produk. Kalau selama saya di-break ini, kebanyakan saya pakai merek Makita. Belum pernah pakai merek yang lain. Untuk kekuatan pun, kalau ada yang dari Makita, sama Isla Topor-nya itu lumayan ada yang bagus dari Makita ya. Ya tentunya dari ketahanan sama kawetan sih. Sangat responsif, terutama ketika kami ada keluhan atau kami minta pendapat kepada customer service terpengenai peralatan yang kami gunakan. Sehingga untuk respon solusi dan maupun untuk pembantuan teknis yang lainnya, kami sangat merasa terbantu ketika respon yang sangat cepat dan tepat. Sangat membantu untuk penanganan masalah-masalah yang ada di lapangan. Untuk after sales-nya, dari pihak customer care sangat mudah dihubungi, cepat untuk menanggapi kami punya keluhan lebih tepatnya. Terima kasih telah menonton!